Terima kasih Penyidikan dan pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka dan 8 orang saksi, polisi berhasil mengungkap kasus penganiayaan berat dan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Abdul Latif Ibrahim, warga asal Arab Saudi terhadap istri sirinya di Kabupaten Cianjur hingga tewas. Dari hasil pemeriksaan polisi terhadap tersangka yang didampingi kedubes Arab Saudi, terungkap di latar belakangi oleh api cemburu dan sakit hati terhadap korban dan ibu korban, karena selama pernikahan tersangka tidak diberlakukan selayaknya sebagai suami korban dan menantu ibu korban. Pengakuan tersangka juga kerap dimintai sejumlah uang oleh ibu korban. Hingga akhirnya kekecewaan dan rasa sakit hati tersangka memuncak saat korban menolak ajakan tersangka untuk berhubungan badan hingga terjadi penyiksaan dan penyiraman air keras. Sebelumnya pada 20 November 2021, tersangka telah melakukan aksi kejinya terhadap istri dengan cara memukul korban dalam keadaan tangan terikat dan mulutnya disumpah lakban hingga menyiram korban dengan satu liter air keras. Usai menganiaya korban, tersangka melarikan diri hendak kembali ke negaranya, namun dengan gerak cepat, polisi berhasil menangkapnya saat tersangka tengah membeli tiket penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara korban ditemukan warga pada minggu dini hari 20 November 2021 di teras rumahnya dalam keadaan kritis sambil minta pertolongan. Korban meninggal dunia di RSUD Sayang, Cianjur saat akan dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung karena luka bakar yang mencapai 90 persen membuat nyawanya tidak tertolong. Sementara itu menurut Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan, korban mengenal tersangka ia ini dikenalkan oleh ibu korban hingga terjadilah pernikahan secara siri. Namun sejak awal pernikahannya tidak berlangsung secara harmonis dan kerap terjadi percekcokan. Kapolres juga menyebut tersangka telah melakukan pembunuhan berencana mengingat dari barang bukti yang diperoleh. Terungkap sebelum kejadian, tersangka sudah memesan cairan air keras sebanyak 1 liter dari toko online dan telah menyiapkan satu rolak ban dan tali tambang. Dari hasil otopsi, jasad korban ditemukan sejumlah luka-luka akibat pukulan benda tumpul dan luka bakar di sekujur tubuh korban hingga 90 persen, serta ditemukan adanya cairan air keras di dalam lambung korban. Sementara itu, barang bukti yang diamankan oleh polisi mulai dari pasport, identitas tersangka, jari gen air keras, lak ban, tali tambang, baju korban, sepatu tersangka, sejumlah HP, serta barang bukti lainnya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka di jerat pasal berlapis, pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 354 ayat 2 KUHP, tentang penganiayaan berat dan pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan penjara sumber hidup hingga hukuman mati. Adapun pasal yang kami terapkan, penyidik menerapkan pasal primer, pasal 340 KUHP, yaitu tentang pembunuhan berencana. Ini juga berdasarkan adanya bukti pemesanan air keras yang dipesan oleh pelaku satu bulan seluruh kejadian secara online. Kemudian suksesir pada pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan, dan pasal 354 ayat 2 tentang penganiayaan berat. Adapun ancaman pidana adalah pidana mati atau pidana sumber hidup.